Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali di channel saya kali ini saya akan berbagi lagi video yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari di tangan saya ada teh celup ya ini untuk merknya bebas ya penting teh celup kita ambil dua aja ya nah seperti ini teh celup guys oke ini untuk teh celupnya ya nah kantong ini yang akan kita manfaatkan guys ya oke caranya gimana nah pertama kita keluarkan dulu untuk tehnya ya untuk tehnya kita keluarkan terlebih dahulu kita gunting aja di sini ya tapi jangan sampai ke gunting untuk atasnya guys kita gunting di bagian sisi aja satu sisi aja ya Nah seperti ini kita keluarkan untuk tehnya ya oke yang satu lagi sama kita keluarkan dulu untuk isi tehnya nah seperti ini keluarkan sampai habis sampai benar-benar kosong untuk isinya guys oke sampai kosong ya guys sampai bersih untuk isi tehnya kita keluarkan nah seperti ini ya ini ini untuk kantongnya sudah tidak ada tehnya lagi guys jika sudah seperti ini sudah tidak ada isinya lagi selanjutnya siapkan bubuk kopi ya untuk merknya bebas ya tergantung selera aja nah siapkan bubuk kopi ini selanjutnya ini kita isi dengan bubuk kopi ya Nah kita masukkan bubuk kopi ke kantong itu membekas teh tadi ya jangan sampai penuh tapi jangan padat ya nah disini ya udah satu ini udah kecium sangat wangi ya untuk wangi kopinya pasti beda-beda ya tergantung merah kopinya guys jadi untuk wanginya pasti beda-beda ya setiap kopi itu mempunyai ciri khas sendiri-sendiri guys eh sama kita masukkan ke sini ke kantong membekas teh ya Nah ini ya setelah kita ganti isinya menggunakan kopi kopi bubuk selanjutnya ini kita lem lem lagi sampai ketutup ya bisa menggunakan lem seperti ini lem tembak atau lem apa aja yang penting intinya ini tuh ketutup rapih kembali guys nah lem seperti ini guys kalau punya lem tembak bisa menggunakan lem tembak juga intinya ini ketutup rapih kembali Oke kita diamkan dulu lemnya Nah ini ya setelah lemnya mengering nah jadinya ini isi kopi guys ya jadi fungsinya apa sih kopi itu kita tahu ya kalau kopi itu bisa untuk mengusir bau guys atau menetralisir bau Nah seperti ini kalau kita lihat di Google seperti ini nih kita baca bersama-sama kenapa kopi bisa menghilangkan bau karena antioksidan di dalam kopi dan beberapa kandungan lainnya ya mampu mengangkat sel kulit mati dan juga menetralisir bau ya jangankan kaki kulkas kamar mandi dan bau-bau lainnya bisa diserap dengan baik oleh kopi Nah ya Google aja mengatakan seperti itu guys sekarang kita akan coba manfaatkan nah disini ada sepatu Nah tahu sendiri kalau sepatu ya udah seminggu nggak dicuci baunya seperti apa Nah tinggal kita taruh aja ini tuh di misalkan pulang kerja nih tinggal taruh aja di dalam sepatu seperti ini dan biarkan nah seperti ini ya ini contoh sederhana aja guys Nah kita taruh aja di dalam sepatu ini dan simpan ya di kita nggak akan kebawa lagi ya bau sepatu itu sendiri ya bau sepatu kayak gimana Nah ini nanti akan menetralisir bau pada sepatu ini ataupun di tempat lainnya ya tinggal taruh aja seperti ini nanti di baunya otomatis hilang guys Nah atau kita juga bisa menaruhnya di lumari ya untuk mengusir bau seperti ini guys tinggal kita cantolin aja seperti ini ya ini sudah wangi kopi Oke guys ya sangat simpel dan sederhana tapi emang bermanfaat guys ya bisa menghilangkan atau jadinya sebagai parfum guys ya yang bisa menetralisir bau ya tahu sendiri kalau kopi itu bisa menetralisir bau ya seperti yang dikatakan bah google tadi oke mudah-mudahan informasi ini bermanfaat jangan lupa like comment dan subscribe nya mantap ya 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 ya